Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di Kebun Hafika Nah di video kali ini aku ingin berbagi atau sharing pada teman-teman yaitu tentang dampak air hujan terhadap tanaman stroberi kita nih teman-teman Nah sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Teman-teman kebetulan di tempat aku itu beberapa hari ini musim hujan ya teman-teman Jadi pagi sampai malam itu kadang hujan gitu Nah teman-teman ada beberapa dampak terhadap tanaman stroberi aku nih teman-teman ya Jadi sekarang itu udah mulai kelihatan musim panas nih teman-teman Tuh langitnya udah mulai biru Baik teman-teman jadi untuk tanaman stroberi ini dampak air hujan itu tidak hanya akan berpengaruh berpengaruh atau mempengaruhi batang daunnya saja tapi juga akan berpengaruh pada buah Nah yang pertama kita tengok buah dulu ini salah satu contoh ya teman-teman Nih tuh buahnya buahnya ini busuk teman-teman karena intensitas hujan Surah hujan itu terlalu tinggi jadi buah ini busuk Gini teman-teman tuh lunak ya teman-teman nah teman-teman ini maaf ya ini tadi aku Apakan bibit jadi kukunya agak kotor Tuh ya teman-teman disini buahnya jadi busuk gitu teman-teman Nah ini salah satu contoh terhadap buahnya Nah kita lihat di buah yang lain Nah di sebelah sini itu berdampak lagi terhadap buah nih teman-teman tuh Nah ini ya teman-teman gitu tuh kayak busuk gitu menguning ini karena ditusuk atau di Apakan sama lalat buah ya teman-teman ini biasa juga terjadi sama buah-buah lain seperti buah jambu nih teman-teman tuh Itu karena lalat buah Jadi kalau seperti ini buahnya jadi cacat gitu ya teman-teman Dan juga seperti ini nih tuh Nah ada lagi seperti ini teman-teman tuh Nah dimakan sama keong atau bekicot gitu ya teman-teman Jadi kalau pada musim hujan itu keong bekicot dan hama-hama lainnya itu berkembang gitu teman-teman Nah di sebelah sini aku akan tunjukin juga sama teman-teman Ini daunnya itu udah mulai bercak-bercak ke coklatan gitu teman-teman tuh Dan ini juga daunnya bolong-bolong dimakan sama belalang tuh ketangkep tuh belalangnya teman-teman Tuh belalangnya Jadi pada musim hujan ini Karena kelebaban itu terlalu tinggi Jadi hamanya itu terlalu banyak teman-teman Seperti jamur Kemudian ada siput bekicot yang memakan buahnya Kalau jamur itu seperti ini Bisa merusak daun Kemudian nih belalang bisa memakan atau lubangkan daunnya gitu Kemudian jamur itu bisa merusak tanaman batangnya nih Jadi teman-teman kalau udah seperti ini Tuh disini Ini masih bercak-bercak gitu ya teman-teman Nah ini kalau tidak cepat kita atasi Ini akan menyebabkan kematian pada tanaman stroberi nih teman-teman Jadi pada saat musim hujan itu Kita bisa melakukan penyemprotan hama ya teman-teman Penyemprotan jamur juga nih teman-teman Lalu sebenarnya apakah dampak hujan ini bisa kita atasi atau bagaimana Nah jawabannya sebenarnya bisa nih teman-teman Kalau kita mempunyai tempat atau kebun stroberi Kemudian curah hujannya terlalu tinggi Sebenarnya itu bisa kita kasih atap UV atau planet ya teman-teman Untuk melindungi dari curah hujan yang terlalu tinggi Cuman kalau disini tempat aku itu Tidak aku atap ya teman-teman Karena lumayan ini lumayan luas dan tidak memungkinkan untuk aku atap gitu teman-teman Nah kalau udah ketemu yang seperti ini Jadi cepat-cepat kita buang dulu Untuk pertolongan pertamanya itu Cepat kita buang agar tidak memindah Tidak pindah ke teman-teman lainnya ini ya teman-teman Jadi ini di video aku sebelum-sebelumnya Udah aku apakan juga ya teman-teman Cara mengatasi daun yang seperti ini nih Tuh Padahal ini udah berhubungan nih teman-teman tuh Nah disini banyak nih teman-teman tuh yang kena Jadi harus cepat kita buang Kita buang sampai kesininya Kita kotekin Tuh anakannya juga kena Jadi harus kita buang Nah disini juga ya teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat ini Karena udah Udah busuk Udah banyak itunya Hama yang udah terbangan tuh Nih Ini udah busuk Udah lunak banget Dan kayak gini dia kalau kena hamal Oke teman-teman Mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman Itulah beberapa dampak air hujan Terhadap tanaman stroberi Terhadap buahnya juga ya teman-teman Jadi Kalau tidak cepat kita atasi Nanti stroberinya bisa mati Oke sekian dulu Terima kasih teman-teman yang udah menonton Jangan lupa like, komen, share Dan di subscribe ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh